Bupati Siak Samsuar merasa kecewa dengan evaluasi triwulan tahun 2017 saat ini yang hanya 18 persen. Hal ini menjadi perhatian serius Bupati dan memanggil semua OPD di jajarannya. Bupati meminta semua pimpinan OPD dan camat dapat berpikir macam mana dapat meningkatkan pemasukan yang bersumber dari pendapatan asli deairah PAD karena Kabupaten Siak sangat berpotensi mendapatkan PAD besar namun tak dimaksimalkan. Bahkan ada beberapa potensi PAD yang hingga saat ini masih diabaikan diantaranya parkir IMB, sewa rumah, sewa gedung daerah, serta retribusi kawasan industri Tanjung Buton, PBB perkotaan dan pedesaan. Selain itu Bupati Siak juga mengingatkan kepada camat untuk mengaktifkan badan usaha di wilayahnya masing-masing dengan tujuan di setiap desa mempunyai produk unggulan sehingga dapat menciptakan kemandirian serta ekonomi kerakyatan. Sudah mencapai target yang diharapkan, tapi dalam hal yang berkaitan dengan ini, dengan progres keuangan, tadi kan masih 18 persen. Nah ini saya harapkan mereka bisa maju lagi gitu. Nah kemudian yang kedua, saya juga mengevoluasi terhadap pelaksanaan tender agar sampai di mana yang sudah tender sebelumnya. Nah kemudian yang ingin saya harapkan juga tentunya pada kesempatan ini, mereka ini dengan kesulitan uang sekarang mereka harus proaktif terutama mencari duit. Kemarin ada wartawan juga nanya kepada saya, yang pertama ya bagaimana meningkatkan PAD, yang kedua juga bagaimana mencari tentunya peluang-peluang untuk DAK, APBN, termasuk juga nanti melalui proksi A. Samsuar menambahkan, namun untuk pembangunan infrastruktur, di triwulan pertama Kabupaten Siak sudah mencapai target 24 persen. Dari Kabupaten Siak, Ipung Sadewo melaporkan. Dari Kabupaten Siak, Ipung Sadewo melaporkan.